Boleh, janganlah yang terjemah. Aparat kepolisian dari Polres Serang, Kabupaten, menggerebek gudang yang menjadi lokasi pengoplosan beras bulok dengan beras kualitas rendah di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Seorang pelaku berinisial SK berhasil ditangkap oleh petugas. Puluhan ton beras bulok dioplos dengan beras yang tidak layak konsumsi, bahkan sebagian beras sudah berjamur dan busuk. Pelaku nekat mengoplos beras bulok dengan beras kualitas buruk demi mendapatkan keuntungan pribadi. Pelaku mengoplos beras dengan cara di-bleaching, re-packing, dan blowing. Beras hasil oplosan ini didistribusikan ke daerah Serang, Cilegon, Tangerang, dan Bogor. Dalam konferensi pers di Mapolres Serang, polisi menjelaskan siapapun yang terlibat dalam kasus ini akan diusut tuntas, karena perbuatan ini dinilai sangat merugikan masyarakat. Pelaku melakukan praktik jahat ini di gudang miliknya yang beralamat di Kecamatan Carenang. Saat ini 25 ton beras berhasil disita oleh petugas. Bahkan 5 ton beras sudah dioplos menjadi beras premium merek Ramos. Menurut polisi, perbuatan mafia beras ini sudah terjadi sejak tahun 2019 lalu. Bahkan diketahui 270 ton beras sudah didistribusikan ke berbagai tempat. Khusus dari jajaran Polsek telah mengamankan dan melakukan penahanan terhadap pelaku dugaan persaingan curang dan pelindungan konsumen terhadap oplos maupun repacking beras bulok. Terkait dengan rakyat, saya sampaikan kepada jajaran reskrim agar tidak ada rem, gas pol, agar diusut tuntas sampai sejauh mana keterlibatan para pihak. Saya juga sudah melaporkan kepada Bapak Kapolda yang menyampaikan agar hari ini dilakukan penekan hukum secara tegas. Siapa yang terlibat dan siapa yang bertanggung jawab agar diproses secara hukum. Pelaku akan dikenakan Pasal 62 Ayat 1 Jungto Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Rio Anggara, Jurnalis Banten TV dari Sarang, memberitakan.